Bagaimana kita mengatakan hadis dari Sarai Mak Bukhari Jadi kalau Ramadan itu yang baik, 10 akhir itu 20 sampai 3, 10 Tapi kalau Muharram itu yang baik, 1 sampai 10 Bulan Suci itu kan 4, Mgul Kodha, Yul Tidra, Muharram, Recep Bulan istimewa, Sunggal Ramadan Cuma kalau Muharram itu 1 sampai 10 Kalau Ramadan yang terbaik, nama 20 sampai ini, 3 Karena di tanggal 10 ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Sirmah Di tanggal 10 ini Allah menyelamatkan Nabi Nuh Dan di tanggal ini pula Nabi Ibrahim Selamat sampai kepada Nabi Tidra Suna Seperti yang Rata-Rata ulama punya tradisi Meringati tanggal 10 Ninnum Nah, tanpa di sengaja saat ini, hingga nafas até 10 Ninnum semoga-moga selamat menikmati ini kurang makna ini tambah mengerti makna ini subhanallah mil al-mizan lalu suci Allah mil al-mizan jadi kebaik jadi kebaik-kebaik jadi puncai ilmu ini ini teman-teman ini pikir Pak Badut ini sempat diketahui ada ulama ada mengwaras ini nanti kita mau subhanallah mil al-mizan wawamun tahlilmi bahwa kesimpulan kita bahwa Allah terbaik Allah suci jadi puncak segala ilmu orang kok punya puncak segala ilmu di duit suri kemakan jadi sampai nak mau subhanallah kudu yakin sedang dalam puncak ilmu orang kok merasa duit puncak ilmu jadi dokter profesor jadi seorang musli agen kalau sedang melapaskan subhanallah berarti dia sedang dalam muntahal ilmi pada pengaturan terting bahamnya muntahal membuat hidup tersebut tidak muntahal muntahal mil al-mizan berarti yang punggian membuat hidup tersebut yang setelah ini masa kecil ya ya sebenarnya kecil mo securing harus dulu ya orang-orang yang merisa siapa bahasih menekan zaczy ONGALIM tetap apapun kayak ia mengajar wazi natal arsilan dari pepece aras wa allahu akbar, kita yang Allah bisa mengagum, mil al-mizan, kita akan mengambil ini wa muntahel ilmilan dari puncai ilmu wa maplah rizalan dari puncai nyampe neridul wazi natal arsilan dari pepece aras jadi sampai anak wiridahnya, masyarakat pokoknya dua ayat rulya, ketika melapaskan allahu akbar berarti kita sedang dalam muntahel ilmu ilmu tertibu nah kukulah sakit mati dan semua ulama harus bisa begitu dan semua orang mungkin juga harus bisa begitu misalnya kukulah kok di tegir kenal presiden, kenal menteri ini bangga, artinya sebagai bahasa ria, ini bangga tapi aku ngerti aku lahir jilid, ini orang kenal, ini bisa ngerti aku kenal ini lagi orang gini saya ngerti aku sepatang pulau tahun, ini bisa makan, ini bisa seneng tanpa ini ini paling tak butuh untuk ditek ini juga, Allah SWT saya ngerti aku, saya tak butuh misalnya aku lagi seneng sate kamu kok seneng temen-temen lah, aku disi rahmahan sate ya, Allah SWT begitu terus, sehingga muntahel ilmi ya, Allah SWT kayak kacang kita ini tidak sering menek hijab kalau misalnya kita tidak ada jaringan, tidak ada jaringan, tidak ada relasi kalau tidak ada saat ini, kalau tidak ada jaringan, ada ulama ini sering diilm dengan ulama-ulama yang tidak jelas-jelas juga kesahitan-ilm dengan ulama seperti orang sering politik itu dia keluar dari kata ini, orang yang kenal pejabat, orang yang kenal jubati saya seseorang hebat, tidak akan meningit saya seseorang hebat, tidak akan meningit saya seseorang hebat, tidak akan meningit saya akan pilih sebagai mu'min, saya tidak menganggap dengan Uret nama Allah ditek jaman modern, jaman kuno, tetap yang paling lakonnya tetap pengecara ya modern, tidak kuno, tetap jadi lakon kita kenapa kita berpengaruh? pas kita berpengaruh, kita tidak ada uang karena kita butuh uang, misalnya kita butuh bupati, butuh kuat, butuh ruh Allah yang menguntut kita berpengaruh, itu pun atas perintahnya jadi paling penting kita butuh bupati, butuh izin, butuh administrasi negara, ya kita butuh atas nama hukum negara tapi kita butuh pengecara setiap datang kita butuh oksigen kalau ada oksigen memang sedih mati, sehingga oksigen pengecara, ada bupati yang berpengaruh sehingga ada bupati yang butuh ratan, sehingga ratan bumi yang pengecara kita mau bupati itu apa saja, mau pengecara pengecara makanya ini dikatakan, kalau lama dulu ya kayak ini Allah Akbar Muntahal Ilmih itu menjadi puncak segala apa Alhamdulillah ya Muntahal Ilmih, Subhanallah ya Muntahal Ilmih jadi lewat ngaji ini, lewat bulan mukaan ini paham dunia, Muntahal? ya Muntahal Ilmih itu bukan keras uya enggak? uya enggak iya enggak dibuat lawan gak cipu Pak ETIm Arap orang itu dihujan udah dikukuknya sudah yuk, jangan lupa aku denang Allah tahu diri sehingga yang Tapi Muntahal Ilmih masing-masing Islam selamat menikmati selamat menikmati kecuali menuju apa itu apa yang pengeeran orang selamat kecuali sikap menuju Allah itu seru misalnya Allah itu tidak Melayu tidak ada orang itu apa yang pengeeran jadi pengeeran tidak dilawan jadi pengeeran tidak dilawan dimaksiatilah tetap ngundang-ngundang anibu anibu bali oneng aku ini lamal jawa laman jamin Allah illa 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 6 ayatnya subhanallah adada shabih wal watar maksudnya Allah kelawan wilangan gana pelan gandil wa adada kalimatillahit tamahlan wilangannya kalimatnya Allah yang tamah kuliah walhamdulillah adada shabih wal watar wa adada kalimatillah tamah kuliah wa allahu akbar adada shabih wal watar wa adada kalimatillah tamah kuliah Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wa rahmatullahi wa astywni wa astyidina muhammadlin atau pun gitu nih ayah suara barang-barang gitu Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.